Saudara gesekan PDIP dan Jokowi Usai Gibran, Raka Buming Raka jadi bacawa pres pendamping Prabowo di Pilpres mendatang makin panas. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kemarin menyinggung soal kecurangan pemilu yang mulai terjadi lagi. Pengamat menilai pernyataan ini jadi titik pisah PDIP dan Jokowi. Gesekan antara PDIP dan Jokowi Usai Gibran, Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo di Pilpres 2024 semakin panas. Dalam pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kemarin ia menyinggung soal kecurangan pemilu yang mulai terjadi lagi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi, jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Menangkapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, cawapres Gibran Raka Buming Raka mempersilahkan masyarakat melapor ke bawah selu jika ada kecurangan pemilu. Ya dilaporkan aja misalnya ke bawah selu atau apa misalnya ada kecurangan atau apa-apa lah ya. Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ikut menanggapi tudingan penyelewengan kekuasaan dan pemanfaatan negara dalam Pilpres 2024. TKN Prabowo Gibran meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk membuktikan tuduhannya. Pertandingan belum dimulai dan belum selesai, kita tidak bisa mengatakan di mana letak ada penyelewengan. Kampanye saja belum dimulai, kok sudah mengatakan ada penyelewengan. Secara de facto hari ini kan belum ada rumus tentang aturan kampanye. Aturan kampanye kan baru berlaku tanggal 28 November, betul kan? Nah kalau gitu sudah dikatakan sudah ada penyelewengan, penyelewengan apa yang disebut dengan penyelewengan? Nah karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu saya tidak mau komentar, silahkan tanya kepada Bu Mega. Sementara itu Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Widjanto, menilai kegelisahan yang disampaikan Megawati karena adanya pelanggaran etika berat dimulai dari putusan MK. Kami melihatnya proses manipulasi dilakukan di situ, kalau tidak kan tidak ada MK-MK. Tidak ada kegelisahan tentang etika, tidak ada dibentuk MK-MK, tidak ada putusan untuk memberhentikan ketua MK-nya. Putusannya yang menunjukkan bahwa ya ada masalah etika berat, di situ layangnya kita harus memulai proses demokrasi 2024 dengan titik berangkat adanya pelanggaran etika berat itu. Pengamat Politik Universitas Paramadina, Kui Ruluman menilai pernyataan Ketua Umum PDIP soal kecurangan pemilu menjadi sentilan untuk Jokowi dan keluarga. Pernyataan Mega dinilai menjadi tanda perpisahan PDIP dan Jokowi. Nah apa yang disampaikan Bu Mega ini adalah sebuah bentuk wake-up call bagi semua anak bangsa terkait dengan konteks demokrasi, tetapi yang cukup penting, Bu Mega kemudian menyatakan tadi kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Nah tampaknya statement itu diarahkan pada konteks kekuasaan yang ada yang saat ini. Nah ini yang tampaknya kemudian akan mempertegas posisional politik dari PDIP atau Bu Mega Watt Soekarno sekaligus menjadi posisional titik pisah antara PDIP dengan pemerintahan Jokowi. Kui Ruluman juga menyebut pernyataan Mega menjadi isyarat amarah dan kekecewaan terhadap Jokowi dan keluarga. Tim Liputan, Kumpas TV